Pasca aksi yang sempat berakhir rusuh semalam, berita bohong bahwa Arifin Ilham tertembak dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, kabar ini memicu keresahan dan segera dibantah oleh da'i tersebut. Ia menyatakan dalam keadaan sehat walafiak, tidak benar luka-luka apalagi tertembak. Arifin juga menyatakan bersama Menko Polhukam Wiranto dan kepolisian, turun langsung meredam kericuhan. Siang ini, Arifin tengah beristirahat dan meminta penundaan wawancara dengan media. Terima kasih.